Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wad-din Assolatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Para pecinta ziarah wali Kali ini kita berziarah di makam Ki Gede Sebayu Yang makamnya berada di desa Danawari Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Makam Ki Gede Sebayu Sekitar 100 meter ke utara dari lokasi bendungan Dan jembatan Gantung Danawari Komplek makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas Sedangkan makamnya sendiri berada di tengah-tengah komplek bangunan tersebut Makamnya dibuat dengan model atap joglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi tirai putih Ki Gede Sebayu merupakan pendiri Kabupaten Tegal antara tahun 1585 sampai 1625 Menurut silsilah Ki Gede Sebayu keturunan darah bangsawan dari Batarakatong atau Syekh Sekar Delima atau Adipati Wengker Ponorogo Ayahnya bernama Pangeran Onje Adipati Purbalinga Sejak kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menakuni agama Islam Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berlilaku ramah dan santun Setelah mengincak dewasa Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuitakan di Keraton Pajang Sebagai prajurit tamtama sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanurakan Ketika area pangiri berkuasa di Kesultanan Pajang Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu Kemudian beliau membudidayakan pertanian basah atau pesawahan irigasi dengan membuat bendungan kaligung untuk mengairi persawahan penduduk dengan nama bendungan wangan jimat Selain itu, ia membuat kali jembangan, kali beliruk, dan kali wadas yang terletak di dukuh Kemanglen dengan sebutan Gerujukan Curugmas Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masai atau 1523 Saka Ingkang Sinewun Kanjeng Panembahan Senopati Matararam mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai jurudemung atau penguasa lokal di Telatah Tegal dengan pangkat tumenggung atau setingkat bupati Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu Raden Mas Banggowono dan Raden Ayuroro Giyanti Subalaksana yang akhirnya menikah dengan Ki Jaduk Pangeran Purbaya Putra dari Danang Sutawijaya Panembahan Senopati Raja Pertama Mataram Islam Kota Gede Yogyakarta Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggowono yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kiai Haji Mufti Salim atau biasa disebut dengan Bah Mufti seorang ulama yang mendirikan pontok pesantren di wilayah Babakan Lebaksyu Sekian sekilas tentang sejarah Ki Gede Sebayu Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua Ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila akwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!